Halo kawan Begawan, perkenalkan nama saya Sati, saya adalah seorang fasilitator di pusat belajar Begawan. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari siswa-siswi kita tentang kegiatan belajar di Puri Sarenkauh bersama Pak Cokorda Pemayun Putra sebagai narasumber. Melalui aktivitas ini, siswa-siswi kita akan belajar tentang teknik pengobatan tradisional Bali. Mari kita dengarkan ceritanya. Halo, nama saya Adian, usia saya 10 tahun. Hai, nama saya Juna, usia 9 tahun. Kita adalah Eko Warrior Begawan. Wah, bersemangat sekali. Kalian mau cerita apa hari ini? Kita ingin bercerita kegiatan kita belajar bersama Pak Cokorda Pemayun Putra di Puri Sarenkauh. Kami belajar tentang usada Bali. Coba ceritakan lebih lengkap. Kami belajar tentang cara membuat ramuan herbal tradisional untuk beberapa penyakit dari bahan-bahan alami. Seperti daun teman-teman, daun sembung, daun sirih merah, dan masih banyak lagi. Kami juga belajar langsung tentang cara mengolah bahan-bahan alami tersebut menjadi obat-obatan herbal. Ada juga yang ditumbuh, ada juga yang direbus. Penggunaan obat-obatnya juga berbeda-beda. Ada yang dibinum, ada juga yang dibalurkan ke seluruh tubuh. Ingat nggak salah satu obat yang dibuat? Salah satu obat herbal yang kami buat adalah obat-obat untuk batuk berdahak dan tidak berdahak. Oh, aku ingat bahannya memakai bunga beliming wuluh dan gula batu untuk batuk berdahak. Dan untuk batuk tidak berdahak menggunakan daun sirih dan madu. Ya, betul sekali. Bahan-bahan tersebut direbus selama beberapa menit dan diminum dalam keadaan hangat. Apakah kamu mencobanya? Bagaimana rasanya? Rebusan beliming wuluhnya manis. Sementara rebusan daun sirihnya sangat pahit. Apa yang kalian suka dari kegiatan belajar kali ini? Aku sangat suka kegiatan ini. Karena kita langsung praktek membuat obat-obatan herbal bersama ahlinya. Kita juga bisa membuatnya di rumah. Kita juga menjadi sadar betapa kayaknya warisan budaya dari para luhur kita di Bali. Usada Bali adalah salah satu contohnya. Selain mangga, kita juga sadar betapa pentingnya menjaga warisan budaya Bali agar tidak punah atau hilang. Oke, terima kasih teman-teman sudah berbagi cerita hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa.